Bener-bener ini mesinnya itu tenaganya narik banget loh Halo semuanya, selamat pagi Ini gue Dendy Bus disini dan ya Gue lagi tidak di channel gue Tapi gue di channelnya Otonets Dan kali ini kita akan review ini WWGS 1200 Adventure Seperti yang kalian lihat ini motor yang gede banget Segede gaban Gede banget Motor ini beratnya 260 kg For your information Jadi itu motor ini sangat-sangat berat CC-nya 1200 Hp-nya buat yang penasaran itu 125 hp Mesinnya boxer Jadi keluar kiri-kanan Dan seperti yang lebih selesai kalau dari depan Gambot banget Bukan gara-gara gak ada alasannya ini Gara-gara tanknya itu bisa 30 liter Jadi 30 liter mungkin sama Honda Brio Banyakan ini kali Thank you bensinnya Jadi emang ini gede banget Seed height-nya For your information gue cuma 167 Berat tinggi gue cuma 167 Seed height-nya kalau by standard itu 89 cm Lo bisa order dengan low suspension Dia akan turun jadi 790 cm Atau lo bisa kayak gue yang sini Yang lagi kita pakai sekarang Dia pakai low seat Jadi suspensinya tetap tinggi Tapi seat height-nya Sudah diturunin Jadi seperti yang bisa kalian lihat Motor ini kan gede banget Dan kalau di belakang sini Itu ada tralis Ada beberapa orang nyebut tralis Tapi ini sebenarnya bukan tralis Kenapa? Karena kalau lo beli motor ini Itu lo dapat tas Di samping dan juga tas di atas Jadi ini sebenarnya pegangan buat tas Terus lo juga yang gas adventure ini Lo lihat tralisnya juga ada di depan Ini juga bukan tralis Tapi ini pelindung Pelindung jadi kalau Karena motor adventure Jadi kalau jatuh Biar melindungi mesin Dan body Lo dikasih pelindung seperti ini Kemudian ban depan dari motor ini Itu 19 inci Yang belakang 17 inci Jadi emang cukup tinggi Dan cukup besar motornya Kemudian Lampu depan dari motor ini Itu full LED semuanya Jadi motor ini Sudah benar-benar Tidak ada lagi bohlam Semuanya LED Sand LED Lampu utama LED High beam LED Foc lamp Termasuk Ketika pembelian Itu juga ada LED Motor ini Itu benar-benar Well engineered banget Of course lah It's Germany So it's properly well built Like for example Di depan di lampunya Itu ada air finnya Kenapa? Karena kalau traveling jauh Naik motor Lampu akan panas Jadi sama BMW Udah disiapin air finnya Di depan Biar lampunya Bisa tidak panas Kemudian seperti yang Lu bisa lihat Di bawah sini Mesinnya udah boxer Keuntungannya apa sih? Kenapa sih? Boxer gitu Boxer engine itu apa Untungnya? Boxer engine itu Keuntungannya adalah Low central of gravity Jadi sepuluh pun Motor ini itu tinggi Tapi karena dia Mesin yang boxer Di bawah Flat twin Itu central of gravity Itu benar-benar rendah Di bawah Jadi itu membuat Lo sangat mudah Untuk bermanufar Kemudian kalau dari depan Kita lanjut ke belakang Seperti yang bisa lo lihat Di sini Itu adalah Garden Jadi motor ini Itu single arm Di sebelah kiri Dia pakai garden Jadi udah gak ada lagi rantai Udah gak ada pulley Gak ada belt Kenapa? Karena ini Low maintenance banget Jadi lo gak perlu lagi mikirin Aduh mesti ganti oli rantai Mesti apa? Kalau ini Pure aman Karena udah garden Jadi guys Seperti yang kalian tahu Kalau yang suka naik motor Pasti ngerti deh Apa yang disebut dengan Preload adjustment Nah Preload itu Basically Seberapa berat kalian Diukur Kemudian disetting motornya Suspensi belakangnya Agar handlingnya bisa sempurna Nah GS ini Seperti yang gue bilang tadi Motornya sangat canggih Canggih Banget Canggih 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 banget deh Pokoknya Preload adjustment ya Kalian gak usah tuh Cari obeng Diputer-puter di belakang Gak usah Semuanya udah elektronik Kalian bisa pilih Antara satu pengendara Atau satu pengendara Dengan tas di belakang Dua pengendara Dan dua pengendara Dengan tas di belakang Perbedaannya apa Karena kalau satu pengendara Kan bebannya lebih sedikit Dia akan turun Tapi ketika kalian bikin Jadi dua pengendara Suspensi belakangnya Akan naik 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 Sampai titik optimum Kenapa ketika Biar kalian ketika lagi boncengan Semuanya menjadi level Itulah Salah satu kecanggihan Dari suspensinya BMW GS ini Jadi guys Buat nyalain motor ini Itu berbeda dari motor lain Kalau biasanya Kalian nyari kunci Kalian colokin Kalau motor ini Enggak Kuncinya Seperti ini Ada tetap ada kuncinya Seperti biasa Tapi kunci ini Bisa lo taruh di kantong Tinggal pencet sekali Dia ngelepas kunci stangnya Lo pencet sekali lagi Dia ignition on Kemudian Tinggal nyalain deh That simple Kalau misalkan kalian Mau matiin Matiin Tas Matiin sekali Dikunci Dipencet sekali Dia mati Terus kalau nanya Kalau kunci stangnya gimana Lo tekan yang lama Sampai dia ternyata bunyi Selesai Udah sekarang motornya Udah di kunci stang Paling aman Gak bakal bisa kena begal Oke seperti yang gue bilang Motor ini canggih banget Lo bisa ganti-ganti Riding mode nya guys Ini ada tombol Namanya mode Kalian bisa pencet TAK Dia berubah disini Ini kita lagi di mode Enduro Untuk lo offroad Kemudian ada Enduro Pro Kalau lo udah canggih banget Lo udah jago banget Lo pake Enduro Pro Kemudian ada Rain Ini Kalau misalkan Lagi hujan Kemudian ada Road Kemudian ada juga Dynamic Beda-bedanya tuh banyak banget Kalau sesuai Dynamic Ini gasnya kayak gas spontan Basically gitu Kalau Enduro Dia itu memperbolehkan Belang-belang untuk slip Jadi lo bisa ngepot Ketika lo lagi offroad Kemudian ada Rain Rain ini Gasnya bukan gas spontan Jadi lo gak bisa ngebejak-bejak Dan ini ABS nya Sama testing control nya Paling-paling intrusif Pokoknya dia Tidak memperbolehkan lo Untuk slip di jalan Kalau Road Paling biasa Yang paling biasa itu Ada Road itu Seperti yang bisa lo lihat guys Sebelah sini Tangan kiri lo itu akan Sangat-sangat senang Karena banyak banget mainannya disini Gue mulai ya Dari yang ini Itu buat nyalain fog lamp lo di depan Ini ada hazard Ini buat lampu Ini buat cruise control Jadi kalau misalkan lo lagi perjalanan jauh Di Trans Sumatra gitu Yang jalannya lempeng Lo tinggal gas Sampai ke 100 Sampai ke 80 Lo gini Tess Tuck Udah kelar Ke belakang buat nurunin Ke depan buat naikin lagi speednya Ini buat matiin Disini ada trip Buat lihat kilometer Odometer dan sebagainya Kemudian ini ada info Ini canggih banget Infonya ada banyak Ada external temperature Ada engine temperature Kemudian Lo bisa lihat Tire pressure depan sama belakang lo Jadi Lo gak usah berhenti Ke tukang ban Buat ngecek ban lo kurangin apa enggak Gak usah Ini Ada tombol IBS Tombol IBS ini Berguna Lo bisa matiin Dan nyalain IBS Dan traction controlnya Ini ada tombol yang kayak pair Ini tombol suspensi Kenapa? Karena lo bisa ganti Keras empuknya Dari soft Normal Sampai ke hard Kemudian lo juga bisa mengubah Dampingnya Yaitu bersendiri Sendiri dengan veneer Atau dengan tas Berdua Berdua dengan veneer Terus kalau misalkan Ternyata motor ini Dipinjem sama Saudara lo Yang jauh lebih tinggi dari lo Dan dia komplain ke lo Kok muka gue kena angin terus sih? Padahal udah ada windshieldnya Gak ada masalah pak Dengan tombol ini Bisa lo putar Dan dia Windshieldnya Akan naik Jadi bisa mengakomodasi Orang yang lebih tinggi dari lo Gila ini motor gede bener Parah leh Gs itu tuh motornya Pokoknya Nyaman banget deh That's That's the easiest way to say But guys Motor ini nih nyaman gitu Mungkin tapi memang Mesinnya tuh Ya Cuman 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 125 Hp Tapi ini mesinnya tuh Cukup banget Bukan yang gak narik Narik banget mesinnya Apalagi kalo lo set di dynamic mode Buset ini narik banget Masinnya sebenernya Ini nih buat orang yang Tidak mencari kebut-kebutan di jalan gitu Atau tidak mencari sensasi yang Menyeramkan Nah itu pake Gs deh Gs tuh menurut gue cocok tuh Buat orang-orang gitu Dan Gs nih cocok banget Memang Apalagi Gsa gini cocok banget Buat touring jarak jauh Karena Seperti kalian tau sendiri Tangki nya tuh 30 liter pak Jadi emang buat jarak jauh sih Kayak pebel banget motor ini Dan Vilo tuh agak-agak lucu Karena kaki lo ini Itu biasanya kalo naik motor lain tuh Lebih nutup gitu loh Soal naik motor ini tuh lebar banget Kalo kaki lo udah lo jepit ke tangki Juga masih berasa lebar Coba kita pake cruise control Pas Tak Yuk pake cruise control men Di Indonesia pake cruise control Jarang-jarang loh Ya polisi tidur Jadi cruise control gini nih Itu kalo misalkan kalian abis nyalain Terus kalian nge gas Kalian nge gas Atau kalian nge rem Atau kalian tarik kopling Sistemnya langsung mati sendiri Jadi kalo lo di jalan raya kayak gini Gs ini enak-enak banget Apalagi kalo misalkan Lo lagi setting di suspension nya yang soft Buset Empuk banget pak Bener-bener empuk banget Lo bisa ngerasain bedanya Antara yang hard Normal sama yang soft Lo bisa ngerasain banget bedanya Terus ini juga udah ada quick shifter Jadi kalo lo lagi revving yang tinggi Lo ganti gigi Gak usah Gak usah pake kopling Jadi lo bisa tinggal langsung ganti Kalo lo lagi pake suspensi yang soft gini Itu bener-bener kayak naik seri 7 nya BMW Seenak itu Dan kalo misalkan lo berani Terus kita ganti Terus kita ganti ke hard Pake gigi 1 Bande depannya bisa naik Jenjir Tapi tadi tuh lo mesti matiin traction Lo mesti matiin traction control nya Dan lo mesti set di dynamic baru deh Lo bisa kerasa bedanya tau deh tadi naik apa enggak, tapi itu ngejambak banget sih, parah dan buat ngikutung kiri kanan pun, inget ya gue badannya cuma 60kg, eh lebih tinggi, berarti gue cuma 60kg, dan tinggi gue cuma 167kg tapi ini motor bisa enteng banget, kalau udah di jalanan, parah entengnya tapi, yang namanya motor adventure, aneh kan kalau usahakan kita cuma nyobain di jalanan asfal jadi, di sebelah kita ada tanah, gimana kalau kita main di sana, oke? yoo, walaupun nggak lancar-lancar apa, tapi udah lumayan itu seremnya jadi kalau lo pakai mode enduro, mesin itu memperbolehkan lo untuk sedikit slip di belakang kenapa? karena kalau di tanah, lo butuh sedikit slip itu, biar lo bisa ngontrol motornya lebih baik lagi ini padahal gue masih pakai ban asfal loh nih, kalau ini pakai ban tanah, pakai ban pacul traksinya akan lebih dapat lagi nih, jadi di sini memang BMW tuh bisa banget bikin motor yang lo pakai ban jalan ketemu tanah begini doang, lo masih aman banget, masih dapet banget traksinya memang walaupun mesin XTC-nya 1200, dan bodinya berat, tapi kalau lo udah di tanah begini, lo bisa berdansa Stella berdansa! ini ya, setelah kita coba on-road sama off-road, gue bisa bilang GS ini adalah motor yang cocok banget buat lo yang suka adventure jarak jauh off-road suka ngancurin motor kayak gini, suka main tanah, suka main jalanan, semuanya cocok oke kalau gitu, segini dulu, review Denimas untuk AutoNets stay safe di jalan guys, and I'll see you guys on the next video, cheers! coba, 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 coba ya, ada tekniknya gue harus bisa sendiri nih, jadi apa nih motornya besar, dan gue nya kecil, cuma 60 kg, ada tekniknya, jadi kalau kalian ngangkat tuh jangan begini, tapi dari belakang, lo harusnya megang handlebar, lo harusnya megang handlebar, lo harusnya megang handlebar, lo harusnya megang handlebar, lo harusnya megang pastiin, lo udah masuk gigi satu, lo pegang tralis belakang lalu, sekali lagi dan kalau udah, lo keluarin pijakannya taraah bisa itulah cara untuk naikin motor 260 kg kalau jatuh cheers!